Halo guys, welcome back to jamtangan.com youtube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Ketemu dengan bapak lagi, berarti Minwatch udah waktunya nge-review lagi nih. Dan yang satu ini, datang dari brand asal Jepang yang sudah ada sejak tahun 1950-an. Langsung aja Minwatch kenalin kali ya. Ini dia Orient Sports RA-TX0201L Mako Pepsi Solar Chronograph. Julukan Mako ini datang dari ukiran yang mirip lumba-lumba yang ada di casebacknya pak. Tapi para fans Orient ngeliatnya lebih mirip ke ikan hiu. Dan akhirnya kasih julukan Mako yang diambil dari salah satu jenis hiu shortfin Mako Shark. Jadi Orient Mako Solar ini termasuk divers watch pak. Terlihat dari bezel bergerigi putar satu arah. Ketahanan air hingga 200 meter. Screw down crown. Dan screw down caseback. Mako ini memang merupakan divers watch. Walaupun bukan ISO divers. Namun jam ini dirancang untuk bisa digunakan diving pak. Dan tampilannya ini, Pepsi dive watch banget. Bezelnya berwarna Pepsi alias biru dan merah. Bikin tampilannya auto gagah. Dan Pepsi bezel ini termasuk salah satu warna bezel favorit watch enthusiast loh. Kayak lebih punya value gitu. Dan si Mako ini juga dibekali Solar Powered Quartz Movement kaliber VS752 pak. Kebanyakan Mako pakai automatic movement. Tapi yang ini praktis dan nggak perlu bolak-balik setting. Asal terkena sinar matahari atau cahaya apapun, jam ini bisa beroperasi non-stop. Jadi jagoan banget buat dipakai harian. Nah sebelum kemaharnya, kita geser ke spesifikasinya dulu ya. Ini dia spesifikasi dari Orient Sports Mako Solar Pepsi RATX0201L. Case diameter 42,8 mm. Case thickness 13,1 mm. Case material stainless steel. Strap material stainless steel. Glass material, sapphire crystal. Movement dengan in-house solar powered quartz movement kaliber VS752. Water resistance hingga 20 bar. Terdapat fitur seperti chronograph. Juga terdapat lumi pada indeks marker dan jarum jam. Kayak gini penampakannya pak. Kalau urusan tampilan, udah nggak perlu diragukan lagi pak. Desain diverse watch ditambah fitur chronograph. Fix, ini sih sporty banget. Terus ini deh, lebih mendekat lagi pak. Kita lihat sama-sama detail sub-dialnya. Ada indikator 24 jam di posisi pukul 3. Skala 60 menit chronograph di posisi pukul 6. Dan sub-dial detik utama di posisi pukul 9. Terus lihat nih, keselip kecil date window di posisi antara pukul 4 dan 5. Cakep banget! Dan ukurannya juga pas banget nih, buat pergelangan tangan bapak-bapak yang orang Asia. Kayak gini penampakan on-handsnya di pergelangan tangan MinWatch. Jadi, apa lagi yang dipikir pak? Penasaran sama budgetnya? MinWatch bisikin aja ya. Doi ada di kisaran 3 jutaan aja pak. Udah mah ganteng, sporty, macho, praktis lagi. Udah pakai solar movement. Andal dipakai harian atau buat aktivitas luar ruangan. Terus, bapak masih nggak yakin buat check out? MinWatch kasih linknya di caption dulu ya. Oke, sekian dulu ya dari MinWatch. Silahkan like video ini. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching. And see you on the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax